ini dia keripik kentang keripik kentang dan sampai hari ini kita kedatangan Ibu Rika saya Rika dari dapur mohon Rika oke saya bawa olahan kentang ada kentang teri manis pedas oke ada ada bawang goreng ada keripik kentang salted egg ini ada yang kemasan botolnya ini asin pedas original sama pedas manis ini ada bawang merah goreng bawang putih goreng bawang merah digoreng iya tinggal udah tuang aja iya 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 praktis udah lama Ibu Rika udah satu tahun lebih tapi kenapa lebih mengolah kentang Bu kenapa enggak singkong ubi pisang durian kalau kentang tuh banyak yang suka ya anak-anak orang tua dari semua usia ya bu Iya semua usia suka Oh ini bikin sendiri iya bikin sendiri makanya ini kan ada tiga varian kalau yang merah biasanya apa manis pedas itu untuk orang tua Oke kalau yang original tuh untuk anak-anak Nah kalau yang asin pedas tuh biasanya untuk ABG tapi kalau untuk bahan-bahannya sendiri nih Bu Rika susah nggak sih dapetnya kentangnya harus ada kriteria khusus iya kentangnya harus yang apa pakai dia nya pakai pakai dieng kentang dieng tuh apa kentang dieng Candi yang nggak tahu tuh disebutnya dieng tuh kentang dieng itu lebih bagus kalau digoreng tuh renyah mungkin bentuknya kali ya yang besoknya besar tuh sedang kecil biasa aja cuma kalau digoreng mungkin dia lebih crispy Oh gitu mungkin itu tumbuhnya di sana gitu ya Oh gitu tapi udah 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 ada ininya ya apa sih BPO distributor ya ada ini udah halal juga udah PRT juga mau itu apa produknya PRT ya produksi industri rumah tangga Oh ya udah terdaftar di Binkes wih berarti aman udah aman ya ya kita ada sertifikatnya nih Nggak ada sertifikatnya ada ada juga ya oke kita boleh coba ini boleh silahkan coba yang original kali ya iya bisa aja sobek aja sobek aja beda emang ya sama kentang bukan dieng Hai gurih tipis Hai dispi Hai tidak maksudnya bisa dapet nih Oh gitu bisa dapet ini diukur pakai penggaris atau gimana iya bisa dapet nih iya bisa bisa lebar gitu ya emang gede-gede kan kentangnya iya kok bisa gini bu ambilin yang gede-gede kalau untuk ini saya mau cobain yang ini kentang teri manis pedas iya manis pedas kering guri nikmat beda lengkap banget iya 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 untuk bisa jalan-jalan bawah ini Oh iya oke bisa ini aja dimakan tapi ya jangan dong tutup maaf ya ini makanya pakai tangan aja nih ya udah hai cowok gimana yang suka pedas nih kayak dimas-dimas nih nih kayak gue pedas ya enggak terlalu pedas sih tapi pedas gitu ini tanggal tambah nasi panas doang iya ini pakai nasi anget-anget pakai ini sama telur dadar enak banget ini enak banget ini ya enak ya luar biasa ini tapi selama ini resep dari pengolahan Ibu Rika sendiri ya mengolahnya itu mungkin mencari tahu atau atau otodidak juga ya cari tahu juga terus kebetulan saya sukanya nguprok di dapur jadi apa namanya ya itulah apa mengolah makanan berarti bisa semua masak-masakan ya Bu ya bisa penjualannya gimana nih Bu ada online-nya apa gimana penjualannya lewat Facebook Instagram ada Instagram ada dapur memomrika dapur memomrika ya Facebook Instagram iya terus ini juga udah masuk ke minimarket di daerah ini kan ibu dari Depok-depok di minimarket daerah depok atau di depok-depok saja kita doain menyebar luas ya Bu ya amin 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 ya dan kalau untuk harganya sendiri berapa Bu enak kalau yang boto itu pisaran harga 30-35 kalau yang besar 50 karena ukurannya lebih besar seperti ini iya ini udah paling besar 250 gram besar lagi enggak ada enggak ada enggak beli tiga bungkus besar Iya mau itu tapi kalau untuk bawangnya sendiri ada sama juga kalau bawangnya 30-35 juga kalau yang besar 60 bawang ini bawang merah-bawang putih merah Oh berarti dia jahat ya tapi kalau semisal ada minimal ordernya atau enggak sih Bu kalau untuk reseller ada ada berapa satu ini ada produk lain enggak sih ada juga sih snack box apa tuh snack box snack box yang kue-kue itu dulu Oh selamat tangan Iya maksudnya kue basah kue kering setengah kering setengah basah campur Oh campur baiklah berarti ada juga seperti itu Oke mungkin bagi terasku ada pencinta kentang ada bawang merah bawang putih ya nggak bau merah doang langsung aja langsung aja langsung aja langsung aja juga deh nih ya langsung aja dipesan lalu Instagram memesan dimana Instagram dimana ke dapur rumah mereka nah seperti itu dapur rumah mereka oke terima kasih Bu Dika seminggu teras sore terima kasih semoga sukses terus ya dan rumah mereka ya makasih sendangannya oke oke dan selanjutnya kita masih banyak sekali menarik ya betul sekali jadi nyaman tetap di teras sore